Dengan berangkulan ini masih belum sampai Maka dari itu ini memang harus dilestarikan betul-betul Jangan sampai ada pembalak-pembalak liar Ini merupakan hutan kita yang sudah mulai menipis dan langka Oleh sebab itu biasa akibat daripada kelangkaan dari hutan Hutan lestari masyarakat sejahtera ya Prof? Iya betul, hutan lestari masyarakat sejahtera kita balik Masyarakat sejahtera? Bukan hutan lestari tapi masyarakat sejahtera Hutannya lestari Kalau tidak masyarakat sejahtera tetap hutan akan dibalak Oleh sebab itu kita lestarikan dulu Kemana kemanusiaannya balik Hutannya lestari kita jaga Jadi bagaimana kesannya nih Prof? Setelah Profesor berjalan-jalan di dalam hutan di Belantara Rio ini? Kalau kesan saya sayang ya Sayang yang mana sebenarnya di hutan Sumatera ini Hutan Sumatera ini harusnya Harusnya lebih dari ini Ini adalah sebagian kecil atau sempalan-sempalan yang sudah sangat kecil Kalau kita lihat di habitat Sumatera itu banyak binatang-binatang yang kita lindungi Ini ternyata memang kan habitatnya sudah tidak ada Ini jadi konflik antara satwa dengan manusia Akhirnya terjadi seperti itu Dan tetap yang di kalahkan itu adalah satwanya Padahal satwa punya habitat sendiri Manusia punya habitat sendiri Dengan keserakan manusia Habislah semua itu yang namanya habitatnya satwa Nah sekarang konflik-konflik terjadi Oleh sebab itu mulai dari sekarang Mari kita jaga hutan Kita lestarikan hutan Karena masyarakat sudah Dengan serakahnya sudah merampas hutan Dan hutan yang ada kita lestarikan Artinya yang merusak Membuat kerusakan di muka bumi manusia ya Tapi masih ada manusia-manusia Lestari alam yang Untuk supaya alam ini berimbang ya Prof ya Iya betul Betul sekali Pak Joko Dan itu Lestari semua alam Eh lestarikan alam Lestarikan kemanusiaan Atau lestarikan kehidupan Lestari alam Selamat menikmati Selamat menikmati